Selamat datang di video pembelajaran gastronomi molekuler. Video kali ini akan menampilkan pembelajaran mengenai gastronomi molekuler dan praktik pembuatan kaviar. Berikut ini adalah peta konsep alur video pembelajaran. Pembahasan akan dimulai mengenai pengertian gastronomi molekuler, teknik-teknik dalam gastronomi molekuler, kemudian mempelajari teknik jellification, serta praktik pembuatan kaviar dengan teknik jellification. Capaian pembelajaran pada materi gastronomi molekuler dijabarkan berdasarkan kompetensi dasar 3.25 dan kompetensi dasar 4.25. Tujuan pembelajaran pada video kali ini dikaitkan dengan indikator pencapaian kompetensi pada materi gastronomi molekuler. Pernahkah kalian menjumpai hidangan sushi dengan garnis kaviar seperti ini? Kaviar yang kita ketahui pada umumnya berasal dari telur ikan. Namun, apakah kalian tahu bahwa kaviar buatan yang digunakan pada hidangan tersebut terbuat dari sari wortel? Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Hidangan tersebut merupakan contoh dari penerapan teknik gastronomi molekuler. Apakah yang dimaksud dengan gastronomi molekuler? Gastronomi molekuler adalah seni memasak dengan sains. Ilmu ini mempelajari perubahan molekuler dan transformasi fisika kimia dari bahan pangan. Mulai dari proses memasak hingga fenomena sensoris saat menikmati hidangan. Dalam seni gastronomi molekuler, hidangan yang dihasilkan memberikan pengalaman yang berbeda saat dikonsumsi. Dalam seni memasak gastronomi molekuler, terdapat berbagai macam teknik. Tujuh teknik dalam gastronomi molekuler yaitu Deep Freezing, Evervescence, Emulsification, Gelification, Thickening, Transglutaminase, dan juga Sperification. Deep Freezing merupakan teknik pembekuan dengan suhu ekstrim. Salah satu contoh penggunaannya yaitu pembuatan es krim menggunakan nitrogen cair. Suhu ekstrim yang terdapat dalam nitrogen cair membantu pembekuan cairan menjadi kristal es dalam waktu singkat. Evervescence merupakan teknik pembuatan popping sugar atau permen yang meletus ketika dimakan di dalam mulut. Untuk membuat popping sugar, campuran gula dilelehkan terlebih dahulu kemudian didinginkan menggunakan tekanan karbon dioksida. Sehingga terdapat kandungan gas yang terperangkap dalam produk tersebut dan menyebabkan rasa lotusan kecil ketika dikonsumsi. Emulsification adalah teknik menciptakan buih dari suatu cairan. Pembuatan buih atau foam menggunakan bahan tambahan yang bernama soy lesitin atau senyawa lesitina. Contoh penggunaannya dapat dijumpai sebagai garnis pada makanan ataupun pada minuman. Gelification yaitu metode yang digunakan untuk mengentalkan air menjadi gel. Air yang dicampur dengan bahan tambahan pengental akan berubah menjadi bentuk gel dan semakin padat. Contoh bahan tambahan yang digunakan adalah agar-agar. Tekening merupakan teknik mengubah cairan menjadi bentuk yang lebih kental. Proses pembentukan ini terjadi berkat bantuan senyawa pengental seperti gelatin. Tujuan dari pengentalan ini untuk menambahkan tekstur yang biasa dijumpai pada pembuatan saus. Transglutaminase merupakan teknik merekatkan potongan daging menggunakan enzim transglutaminase. Enzim tersebut memiliki kemampuan mengingkat makanan yang kaya protein. Contohnya seperti daging, unggas, ikan, dan juga makanan laut. Contoh penggunaan pada industri kuliner yaitu pada sosis tanpa kulit membran atau imitation crab stick. Sparification adalah teknik mengubah cairan menjadi bentuk bola atau sper. Bola tersebut terbungkus membran tipis dan akan pecah ketika dikonsumsi. Bahan tambahan yang digunakan dalam teknik ini adalah kalsium laktat dan sodium alginan. Setelah mempelajari macam-macam teknik dalam gastronomi molekuler, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai teknik jellification. Teknik jellification dipilih karena mudah diikuti oleh pemula dalam mempelajari gastronomi molekuler. Metode ini digunakan untuk mengentalkan air menjadi bentuk jell. Air atau flavor liquid yang dicampur dengan senyawa pengental dapat berubah bentuk dari cair menjadi kental hingga padat. Bahan tambahan yang digunakan dalam jellification adalah agar-agar. Agar-agar merupakan senyawa pembentuk jell alami yang berasal dari dinding alga merah. Bahan tambahan pangan ini digunakan karena kemampuannya membentuk jell. Keistimewaan dari bahan tersebut adalah tidak memberikan cita rasa dan tidak memberikan bau pada bahan yang digunakan. Sifat tersebutlah yang menyebabkan bahan tersebut banyak digunakan dalam teknik gastronomi molekuler. Agar-agar juga merupakan bahan tambahan pangan yang biasa digunakan dalam industri kuliner. Menurut peraturan KB POM nomor 20 tahun 2013, penggunaan agar-agar bersifat not limited yang artinya banyaknya penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah kita mempelajari teknik jellification, mari kita belajar membuat kaviar sebagai garnish untuk hidangan sushi. Alat yang digunakan dalam pembuatan kaviar adalah sebagai berikut. Mangkuk Penyaring Sendok Balonwis Pipet Timbangan Panci Handblender Gelas ukur Bahan yang diperlukan yaitu wortel, agar-agar, air es, salad oil, dan juga air. Ini adalah tabel resep untuk teknik jellification. Apabila menggunakan jus wortel yang telah disaring sebanyak 100 ml, maka agar-agar yang digunakan sebesar 1 gram. Sebelum memulai praktik, simpan salad oil dalam lemari pendingin selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan salad oil dari lemari pendingin. Langkah penting yang dilakukan dalam praktik pembuatan yaitu menimbang bahan sesuai resep. Usahakan menimbang dengan menggunakan timbangan digital agar hasilnya lebih tepat. Campurkan wortel dan air, lalu haluskan dengan menggunakan hand blender. Saring jus wortel agar sari wortel terpisah dari ampasnya. Siapkan panci, lalu masukkan bubuk agar-agar dan juga sari wortel yang telah disaring. Rebus agar-agar dengan api sedang, lalu aduk perlahan hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan sisihkan panci. Diamkan selama 1 hingga 2 menit pada suhu ruang. Setelah didiamkan beberapa saat, lalu pindahkan ke dalam mangkok. Gunakan pipet sebagai alat untuk membuat kaviar. Teteskan cairan secara perlahan ke dalam salad oil yang dingin. Tujuan dari penetesan di dalam salad oil yang dingin adalah untuk mempercepat proses jeling dan memadatkan bentuk. Setelah selesai dari proses pembentukan kaviar, saring kaviar agar terpisah dari minyak. Bilas menggunakan air dingin hingga bersih. Kaviar dapat dijadikan sebagai garnis pada makanan maupun minuman. Contoh penyajian kaviar sebagai garnis pada makanan, yaitu sebagai garnis pelengkap pada hidangan sushi. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk meminimalisir permasalahan atau kegagalan dalam pembuatan kaviar adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan perbandingan jus wortel dan agar-agar. Apabila agar-agar yang digunakan terlalu banyak, maka hasil dari larutan perebusan tersebut akan lebih kental dan susah dibentuk. Yang kedua, proses pendinginan setelah mematikan kompor cukup 1 hingga 2 menit saja. Apabila terlalu lama, maka akan terjadi proses pemadatan dan membutuhkan proses pemanasan ulang untuk mencairkannya kembali. Yang ketiga, penggunaan minyak dingin harus menggunakan salat oil. Apabila menggunakan minyak goreng, maka minyak akan membeku ketika didinginkan dalam kulkas dan minyak tidak dapat digunakan. Terima kasih telah menonton! Sekian video pembelajaran gastronomi molekuler. Semoga bermanfaat dan selamat belajar!